Basnas Pacitan gelar Pawaita Aruf dan Pembagian Santunan yang digelar pada Sabtu 4 Mei 2019 kemarin. Acara ini diikuti kurang lebih seribu peserta dari seluruh lapisan masyarakat. Digelar di depan Masjid Agung Pacitan dan berhenti di pendopo Kabupaten Pacitan, kurang lebih seribu peserta pawaita Aruf dan Pembagian Santunan yang dilaksanakan Basnas Pacitan digelar pada 4 Mei 2019 kemarin. Acara yang dihadiri oleh Bupati Pacitan, Sekra Pacitan dan jajarannya berlangsung sangat khidmat. Pengurus harian Basnas Suhar Minto menjelaskan kurang lebih seribu alokasi pembagian untuk anak yatim, guru ngaji TPA, TPG, serta pedagang. Ada 25 pedagang sayur keliling yang mendapatkan bantuan, masing-masing senilai 2 juta rupiah, dan total dana yang dibagikan senilai 110 juta rupiah dengan wilayah Pembagian Kecamatan Pacitan dan sekitarnya. Dana tersebut didapat dari Zakat dan Sotako jajaran ASN dan seluruh pejabat di Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tanggal 4 Mei 2019, Basnas Kampagian Pacitan mentasaruhkan sedana yang dibutuhkan dari ASN, dari Pak Bupati, semua lapisan dan jabat, dan teman-teman sedana itu sejumlah seribu anak yatim piatu, guru ngaji TPA, termasuk yayasan yatim piatu, yang ada di Kabupaten Bupati. Insya Allah yang sebelah Kecamatan, kita senangkan, mengebelang, dan setelah itu bidri. Biasanya setelah ini kami senetak juga mengadakan keberadaan Kampagian. Hampir 4 ribu lebih se-Kampagian Pacitan, kita terserahkan, Insya Allah semuanya datang. Dalam sambutannya, Bupati Pacitan menyampaikan berbagi adalah wujud saling membantu agar seluruh lapisan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadhan dengan suka cita serta persiapan yang lebih baik. Pihaknya juga menyambut baik agenda Basnas yang dapat menyalurkan bantuan kepada anak yatim, guru ngaji TPA, TPEG, serta perdagang keliling. Ya, jadi kali ini Bas memberikan hasil dari Bas itu kepada masyarakat, khususnya para guru ngaji, penayatin siaku, dan bukan bisa, serta para perdagang keliling yang mudah-mudahan dengan pembagian ini bermanfaat untuk beliau semua. Harapannya mereka, apa ya, dengan Bupati ini, mereka bisa mengadakan keberadaan-keberadaan ini, dan memang bisa bersiapkan. Ada lebih 4.000 lokasi pembagian untuk 11 kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pacitan. Ini akan dilaksanakan Basnas Kabupaten Pacitan menjelang atau sesudah hadiraya Idul Fitri. Tim Liputan, Pacitan Vision. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Pacitan Vision Official agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar pacitan.